Dapapirsa, jika pada umumnya bocah berusia 3 tahun ini aktif ya bermain dengan teman-teman sebayanya tapi tidak bagi bocah asal alor Nusa Tenggara Timur yang satu ini. Meski dinilai berbahaya, tapi bocah perempuan berusia 3 tahun tersebut justru dengan berani mengoperasikan perahu ke piting untuk membantu warga menyeberangi sungai. Inilah keseharian bocah 3 tahun bersama ayahnya saat menggunakan ketiting atau perahu motor milik mereka. Sebagai jalur alternatif yang cepat dan hemat untuk ke kota, sebagian warga moru abad Nusa Tenggara Timur menggunakan mode transportasi laut yaitu menggunakan perahu ketiting. Sayangnya tanpa rasa takut ketiting yang mereka gunakan setiap hari di kemudikan bocah 3 tahun yang selalu dibawa ayahnya untuk melayani warga menggunakan perahu mereka. Mutiara ini sejak kapan sudah disepelang kemudi? Sejak perahu motor ini ada. Jadi kalau biasa pendapatan itu bagi tidak sama mutiara? Sebenarnya sih kalau untuk pendapatan itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan itu juga dinikmati oleh anak saya mutiara dan ibunya. Warga atau pengguna perahu ketiting pun terpaksa harus menggunakan mode transportasi laut ini setiap harinya lantaran jembatan penghubung kecamatan abad menuju kota Kalabahi belum dikerjakan. Jembatan penghubung yang ada di desa Pai Lelang ini roboh akibat dihantam banjir bulan lalu. Selain motor yang bisa melewati jembatan darurat, kendaraan roda empat pun harus melewati derasnya sungai yang sangat membahayakan. Meskipun dinilai mahir dalam mengendalikan perahu ketiting, namun hal ini sangat telah berbahaya dan tidak untuk ditiru. Lantaran perahu seharusnya dikemudikan oleh orang dewasa dan ahli dalam bidangnya. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Dhani Manu Ainius melaporkan. Nusa Tenggara Timur.